Intro Jumpa lagi dengan saya Mr. Moom Dalam channel Moomedia Jika anda rasa channel Moomedia bermanfaat Silahkan anda subscribe channel Moomedia Dengan cara klik tombol subscribe Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Website menggunakan mesin WordPress Berapa hal yang perlu anda siapkan sebelum anda Membuat website menggunakan CMS WordPress ini Yaitu yang pertama anda harus menyiapkan Domain, nama domain Kemudian yang kedua anda harus menyiapkan hosting Mungkin bagi anda yang baru pertama kali terjun di dunia website ini Anda akan bertanya apa itu nama domain dan apa itu hosting Sedikit akan saya jelaskan bahwa nama domain itu adalah nama situs yang unik di internet Unik berarti hanya anda yang memiliki nama situs tersebut Contohnya seperti Moombusiness.com Ini adalah nama domain dengan top level domainnya .com Kemudian ada juga MoomwebID Ini sebagai contoh nama domain untuk blog di Indonesia Kemudian ada juga smpn1klw.shid Ini sebagai contoh untuk nama domain khusus untuk sekolah yang ada di Indonesia Jadi domain adalah identitas anda di internet Kemudian yang kedua hosting itu adalah bisa diartikan sebagai tempat untuk menyimpan file website kita nantinya di internet Pada contoh kali ini saya anggap anda sudah memiliki domain dan hosting yang sudah dibeli di penyedia domain dan hosting Yang pertama kita akan mendapatkan user login ke cpanel hosting Sebagai contoh disini saya akan login ke cpanel hosting dengan nama domain www.diga.moom.info Cpanel saya akan masuk ke cpanel dulu Kemudian saya masukkan www.diga.moom Kemudian passwordnya Masuk Oke Kemudian Setelah kita masuk ke cpanel hosting Kita bisa memanfaatkan fitur dari cpanel untuk menginstall wordpress secara cepat Yaitu anda tinggal klik pada icon wordpress disini Tinggal di klik Kemudian anda langsung bisa klik pada install Kemudian disini pilihan domainnya Kemudian protokolnya Kemudian disini directory ini dikosongi Pasungi saja Kemudian pindah ke site namenya Ini anda isi Misalkan Site description Site namenya Kemudian Admin accountnya Kita masukkan Misalkan admin passwordnya kita masukkan Misalkan Untuk emailnya Email ini nantinya akan berfungsi untuk menerima informasi Berkaitan dengan website yang kita buat Kita bisa memasukkan email lain Misalkan Email yang aktif Setelah selesai Kita selanjutnya untuk memilih template Untuk pilihan template ini bisa kita abaikan dulu Kita bisa memilihnya nanti setelah website wordpress ini terinstall di hosting kita Terakhir kita klik tombol install Oke Website dengan menggunakan CMS wordpress setelah selesai dibuat dan sudah bisa kita cek menggunakan alamat contohnya disini adalah www.3.moom.info Ini alamat websitenya Terus selanjutnya kita bisa login ke halaman admin untuk mengedit template ataupun kita langsung bisa untuk menulis artikel sesuai dengan keinginan kita Ini setelah login di halaman admin kita bisa langsung masuk di post untuk menuliskan artikel pertama Misalkan ini saya add new Kita bisa menuliskan artikel pertama Disini adalah isi dari artikel Kita bisa juga menambahkan gambar pada tulisan Artikel ini Supaya lebih menarik Add new Add media Kita bisa upload gambar Kita bisa ambil gambar Insert Kemudian kita juga bisa menambahkan kategori Kemudian di beberapa website Kemudian di beberapa template Atau tema dari sebuah web Kemudian Kemudian di beberapa template wordpress Itu ada yang membutuhkan Fitur image Fitur image Disini anda bisa masukkan gambar unggulan Gambar unggulan yang nantinya bisa tampil menjadi thumbnail pada tiap-tiap artikel Ini seperti contoh saya pilih ini Set Kemudian di publikasikan Oke Kita bisa lihat hasilnya Ini yang atas sebagai thumbnailnya Yang bawah ini adalah gambar tambahan Kemudian kita mau hapus Kita ganti gambar yang lain Berikutnya kita bisa mengganti tema template pada website Dengan menggunakan CMS wordpress Dengan cara masuk di appearance Kemudian disini Kita bisa memilih Menambahkan Template-template yang sudah tersedia Di wordpress Kita bisa tambahkan dengan klik add new Kemudian kita bisa memilih Template-template yang Kita inginkan Sebagai contoh saya akan memilih template ini Tinggal di klik install Kemudian klik tombol aktif Template sudah terpasang Selanjutnya kita tinggal Mengatur Template sesuai dengan panduan template yang ada Ada Contoh saya coba untuk menginstal Demo import plugin Saya mau masukkan ini Oke Untuk import demo datanya sudah selesai Kita tinggal Lihat hasilnya Kita refresh Ya Ini contoh Template sudah terpasang Dengan berbagai fitur Dan website dengan menggunakan CMS wordpress sudah selesai Dibuat Demikian cara pembuatan website Menggunakan CMS wordpress Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih